Pemimpin Kota Bandung Kemudian kami pun sudah melaksanakan program hubungan nasional yaitu warung muslimah Insya Allah ini sedang dilakukan pengembangan ke beberapa wilayah Jawa Barat bahkan ke luar Jawa Keberadaan kami di BMI Kota Bandung ini Ini merupakan wadah silaturahim para muslimah Sebuah organisasi kemasyarakatan yang non-profit Dan tentu akan sangat membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak Termasuk dengan teman-teman yang dia Ini kehadiran teman-teman disini menjadi semangat buat kita Untuk semakin mempercepat inspirasi dari teman-teman yang lain Dan hari ini kenapa BMI Kota Bandung dalam wilayah ini menyelegarakan muslimah merendah Berawal dari silaturahmi semua organisasi Bukan hanya sekedar bertemu saja Namun dari satu pertemuan kita membentuk jejaring yang bisa menunjang dan mengembangkan usaha Karena keanggotaan BMI adalah muslimah pengusaha yang sudah menjadi pengusaha Dan muslimah yang ingin menjadi pengusaha Dan satu poin lagi adalah muslimah yang peduli terhadap pengembangan usaha Dalam menggagas acara muslimah Pranade ini Dalam konteks seorang muslimah melakukan usaha Tentu sukses sendiri itu sudah dijalankan oleh teman-teman Kami ingin sukses seorang pengusaha Bisa berbagi pengalamannya kepada teman-teman anggota yang belum menjadi pengusaha Atau baru ingin menjadi pengusaha Dengan cara apa? Adalah dengan silaturahmi ini Dengan sharing Kemudian dengan sinergitas antara pengusaha dengan yang belum menjadi pengusaha Kemudian dari unsur ketiga Yaitu unsur yang peduli terhadap pengembangan usaha Unsur ini kami kembangkan menjadi institusi, lembaga Atau komunitas lainnya yang bisa bersinergi dengan kami Yang meskipun tidak memenuhi keanggotaan yang muslimah Ada calon muslimah pengusaha Kelom pengusaha Namun peduli terhadap pengembangan usaha Dalam hal apannya Dalam hal moral Dalam hal programnya Insya Allah Ke depan Kita dalam waktu dekat Disini hadir dari BGB Dari Bank BGB Kami selain co-branding yang kami lakukan Kami pun akan meningkatkan dengan Pemberdayaan Untuk teman-teman pengusaha Itu kami akan membahas dengan bagian di UMKM Insya Allah kita akan membuat konsep Yang akan dilansi hari ini Di Muslimah Pernah Akademi Itu konsepnya salah satunya adalah Dibantu oleh UMKM-nya DJB Kita dipasilitasi tempat Dan kemudian bisa Mengadakan pelatihan-pelatihan di situ Ini juga hari ini Kami berada di Ini bukan hanya sekedar Berada untuk pelaksanaan acara Namun kami akan mengembangkan kerjasama Yang bisa mengisi sisi-sisi yang memang lagi kami cari Di warung muslimah kita ada pengiriman Di program muslimah ada pengiriman barang Kemudian tentu dari teman-teman yang produksi barang-barang Itu juga produksi Passion Kemudian makanan dan minuman Alam food gitu ya Itu ada di Pekekosan Dari saya cukupkan sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya juga bersara Segala puji Hanya Banyak Allah Sebenarnya pelaksananya Hari ini Acara milah pertama Dengan Pendekatan Atau dengan Sistem di jaring Setiap acara ini Untuk mendapatkan gejaring Sesama Anggota Ikeli Ini dapat menjadi Contoh Bagi kota dan tempat yang lain Karena Memang saat ini Permasalahan yang dihadapi oleh Para pelaku usaha Khususnya UKM Dan UKM ini juga jadi Mikro Ada dari Mulai dari Mikro Lalu Naik lagi ke kecil Naik lagi ke penerah Ini harus Benar-benar Disinergikan dengan Sebaik-baiknya Harus terjadi Interaksi Harus ada Kemitraan Dan untuk itulah PYW IPM Jawa Barat Terus membuka Sebagai contoh Kami adalah bagian dari komunitas Yang dibentuk oleh Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jawa Barat Mereka membentuk Satu komunitas yang disebut dengan RBCGM Adalah Kolaborasi antara Unsur Akademi Bisnis Corporate Government Dan Media Komunitas ini mulai Berusaha untuk terus Agis di dalam komunitas tersebut Sambil Membawa Pengurus-pengurus daerah Sejauh Barat Untuk bergantian Hadir Karena Dengan komunitas itu Banyak sekali manfaat Yang kita bisa Dapatkan Paling tidak Memotivasi Para pelaku usaha Untuk Tidak start di situ saja Di kelas itu saja Jadi Ada keinginan untuk Naik kelas Jadi ABCDF ABCDF ini Diteruntukkan untuk Pelaku-pelaku usaha Yang akan naik kelas Sampai dengan Ke eksportir Sebagai eksportir Dan Alhamdulillah Kami juga Sudah membuka Kebitraan dengan Masyarakat Pakat di Indonesia Sebagai BIC-nya adalah Fakultas Ekonomi Bisnis Program Program Minister Fakultas Ekonomi Bisnis Kudusas Bajar Jalan Itulah yang kami Lakukan Agar Apa yang Diinginkan oleh kita Bahwa Para muslimah ini Harus Maju Harus Mandiri Dengan Metode-metode Baik Penambahan Ilmu Penambahan Ilmu Kepada Ketakauan Tentang Produk Tentang Dan juga Sisi Marketing Yang saat ini Di zaman Milihnya ini Sudah tidak Lagi kita Berkutat Dengan Masalah Konvensional Tapi harus Kita hadapi Dengan Kemajuan Secara Digital Dan ini Diharapkan Seluruh Daerah-daerah Sudah bisa Memulai Program-program Digital Planalty Women Digital Planalty Ke seluruh daerah Di Jawa Barat Mungkin itu saja Harapan dari kami Insyaallah Di Kota Bandung Dengan Program Nasionalnya Warna Muslimah Salam Muslimah Kelatihan Dan sebagainya Itu sudah Mulai Diritis Dan sudah Terlihat Hasilnya Insyaallah Ini ditambah Maju Dan Yang sudah ada Dipertahankan Dan Tambah Dari Berkembang Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Menurut media Yang saya hormati Juga Ketua PW IPMI Yang saya hormati Ketua PW PD IPMI Tata Bandung Dan Bapak dan Ibu Dari Sponsorsif Utama kami Dari PT POS Dan juga Bank BJB Yang sudah Hadir Di sini Kami hatikan Terima kasih Sebagai Ketua Kelaksana Acara Di Milad IPMI Kesatu Dalam acara Muslimah Perenet Ini Ini Sebagai Salah Satu Pengejalan Tahan Dari Program IPMI Kota Bandung Muslimah Perenet Day Yang kita Laksanakan Pada hari Ini Berkaitan Dengan Keinginan Kita Untuk Memberikan Edukasi Yang seluas-luasnya Kepada Seluruh Pengusaha Calon Pengusaha Dan mereka Yang peduli Kepada Pengembangan Usaha Untuk bersama-sama Bersinergi Dalam rangka Meningkatkan Kualitas Kualitas Keilmuan Baik Keilmuan Manajemen Usaha Maupun Keilmuan Digital Yang tidak Pernah Bisa Kita Tinggalkan Pada Saat Ini Oleh karena Itu Dalam acara Muslimah Perenet Sekarang Kami Mengambil Tema Be smart Creative And Beauty Tentu Saja Ini Berkaitan Dengan Hal-hal Yang Sudah Dijelaskan Oleh Ketua PD Dan Ketua Pw Teman-teman Media Ada Banyak Sesi Yang Sengaja Saya Tampilkan Di acara Muslimah Perenet Day Pemi Kota Bandung Bilan Kesatu Ini Selain Dari Inspiring Narasumber Yang Juga Public Figur Yang Berpengalaman Di Bidang Bisnis Untuk Menarik Teman-teman Perenet Semakin Mencintai Produknya Dan Semakin Bisa Mengelola Produknya Sehingga Baik Tadi Seperti Yang Disebutkan Oleh Ketua PD Dan Pw Hingga Sampai Keluar Negeri Mengekspor Nah Teman-teman Media Itu Mungkin Banyak Hal Yang Kami Ingin Berikan Kepada Teman-teman Dari Muslimah Perenet Day Ini Sehingga Kembali Mereka Kepada Pekerjaannya Masing-masing Kembali Mereka Kepada Organisasinya Membawa Bekal Yang Luar Biasa Dari Acara Muslimah Perenet Day Kehadiran Beberapa Talkshow Baik Dari Government Dari Pemerintah Talkshow Dari DPDRI Kemudian Dari Para Pebisnis Yang Sudah Sukses Ya Dalam Konteks Sukses Kori Kemudian Juga Dari Mereka Yang PD-PD IPMI Se Jawa Barat Yang Sudah Hadir Tadi Kalian-kalan Mungkin Mendengar Ada Dari Bahkan Dari Manca Negara Dari Brunei Dari Malaysia Dari Jawa Barat Sekalipun Beberapa PD-IPMI Hadir Juga Untuk Sama-sama Bersinergi Mencari Edukasi Terbaik Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Mutu Produksi Dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dan Juga Kita Membantu Pemerintah Dalam Kontek Peningkatan Ekonomi Kerayatan Mungkin Itu Yang Ingin Ketua Pelaksana Sampaikan Pada Kesempatan Hari Ini Sekali Lagi Terima Kasih Teman-teman Media Sudah Memediasi Kita Untuk Menjelaskan Segala Sesuatu Bila itu Tampik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersama Dengan Bang BGB Sehingga Akhirnya Hari Ini Build Bahwa Kita Sudah Berjasama Terhadap Hal Kalko Krali Yang Dibuatkan Ketabungan Serta ATM Yang Berloko Nanti IPNB Harapan Kami Dari Bang BGB Agar Berjasama Ini Terus Berlagi Tidak Hanya Dengan Hanya Memperkenalkan Produk-produk Bang BGB Saja Atau Tidak Hanya Terkait ATM Atau Labungan Atau Co-branding Saja Mungkin Seperti Tadi Yang Disampaikan Di Tadi Bahwa Khususnya Nanti Bang BGB Bisa Membantu Di Sisi Lain Sisi Lain Khususnya Dari Jalan Hal Membantu Pemodalan Untuk Meningkatkan Para IPNB Atau Pengisian Muslimah Indonesia Ini Supaya Agar Lebih Berkembang Lagi Masih Banyak Produk Kami Yang Memang Nantinya Bisa Kita Kaitkan Dengan Anggota IPNB Kami Pribadi Saya Pribadi Dari Bang BTV Dengan Adanya Acara Ini Hari Melang Kesat IPN Saya Melihat Sangat Luar Biasa Sampai Ketan Lahan Selamat Melang Pergunaan IPN Sumpuh Sangat Luar Biasa Saya Bicara Bicara Sampai Lining Bidah Terbayangkan Bahwa Ternyata Vilan Yang Pertama Pribadi Kota Bandung Ini Sungguh Luar Biasa Yang Hadir Di Acara Vilan Ini Kami Dari Kada Kusus Indonesia Memang Cukup Sangat Apa Waktunya Stingkat Sekali Hidup Bertemu Dengan Bu Ini Khusus Nah sehingga terjadi kerjasama dan kita berharap PT. POS Indonesia khusus di Komunik POS Bandung itu berharap kerjasama tidak hanya sekedar di sini, tidak hanya sekedar dalam acara dengan IPB ini. Jadi itu saja yang saya sampaikan dan sekali lagi teman-teman saya bersama di PAN POS ini karena sekarang posisi saya adalah wakil Kepala PAN POS Bidang Bisnis di PAN POS utama di Bandung yaitu yang ada di informasi di Jawa Pasir Amerika di depan dari Kota Bandung. Informasi saja bahwa PAN POS Bandung buka sampai dengan jam 12 sekarang dan PAN POS Bandung pun siap untuk menerima kesanan dan mempihak layanan-layanan yang akan memberi masyarakat yang ingin di TIK-A, sehingga tidak perlu keluar rumah dan PAN POS lah yang akan memberi masyarakat. Bukan hanya layanan bagi penculatan paket, tapi juga manangkari ada yang mau untuk memberi materai karena hanya materai yang asli itu ada di Sampo POS, tidak ada di yang lainnya. dan sekarang ini juga untuk membeli tiga kereta api, itu api, bukan hanya satu, tapi tiga jam sebelum keberangkatan itu di PAN POS, dan PAN POS juga bisa melayani pembayaran-pembayaran terhadap air, yang lagi kekakit, air, istik, nangonan, dan akhir. Di situ mungkin yang buka misalkan bukan hanya PAN POS baru, tapi tetap di POS yang bisa dilakukan. Terima kasih dan terima kasih kepada abadah-abadah. Terima kasih banyak-babadah. Bukan saya dan bagi saya dan bagi saya. Oke, tapi pagi jadih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton